Pak Mahfud yang saya hormati beserta anggota Komite TPPU yang tadi belum disapa nih satu-satu padahal ini orang-orang top di tempatnya ada Pak Jam Pidum, ada tadi ada kabar ice cream, ada banyak lah saya kira terima kasih untuk datang di Komisi 3 rapat bersama-sama dengan kami dan Kepala PPATK juga, Pak Mahfud saya lihat sudah ganti baju dan mudah-mudahan dengan pakai batik bisa lebih relax karena memang rapat ini perlu kepala dingin untuk menyelesaikannya saya kira dari tadi kita sudah mendengar beberapa teman-teman yang menyampaikan pendapat tidak ada satupun yang memposisikan pemerintah tidak equal dengan DPR, saya kira itu itu yang pertama poinnya, jadi kita memang equal ada di sini untuk membicarakan apa yang menjadi tema rapat kita pada hari ini saya tidak akan lari kemana-mana, ini soal kontroversi 349 triliun saya kira penjelasan Pak Mahfud tadi tegas terang beneran bahwa 349 itu terjadi di Kementerian Keuangan ada 3 kluster, ada kurang lebih 35 triliun yang langsung bersentuhan dengan pegawai Kementerian Keuangan kemudian ada 50 triliun yang terkait dengan pegawai Kementerian Keuangan dan pihak ketiga sementara yang 200 triliun lebihnya itu menyangkut kewenangan jadi tentu yang kewenangan ini lebih besar karena ini menyangkut kewenangan dari 2 Direkturat Jenderal yang ada di Kementerian Keuangan yaitu Direkturat Jenderal B. Cukai dan Direkturat Jenderal Pajak nah paling tidak setelah penjelasan Pak Mahfud sekarang kita termasuk publik di apa namanya dihidangkan 2 fakta atau 2 penjelasan yang saling berbeda dari Pak Mahfud dalam kapasitas sebagai Ketua Komiti TPU dan Ibu Sri Mulyani dalam kapasitas sebagai Menteri Keuangan sebagian yang kita pahami Bu, apa namanya, Bu Sri Mulyani beberapa hari yang lalu melakukan rapat dengan Komisi 11 dan menyampaikan semacam konter atau penjelasan balik dari apa yang disampaikan Pak Mahfud sebelumnya kita memahami walaupun tidak secara utuh tapi paling tidak ada perbedaan yang begitu besar terhadap angka yang disampaikan Pak Mahfud dan angka yang disampaikan Ibu Sri Mulyani ada perbedaan yang sangat besar dan saya kira ini juga perlu apa namanya perlu dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Mahfud dalam kapasitas sebagai Ketua Komiti TPU tadi sudah dijelaskan tetapi saya kira perlu penjelasan yang lebih mendalam terkait dengan soal ini kalau misalnya saya dihadapkan atau didaulat untuk memilih keterangan mana yang lebih valid dari dua keterangan pejabat tinggi di Republik ini saya kira saya berpegang pada keterangan disampaikan oleh Pak Mahfud kenapa? karena memang keterangan yang disampaikan Pak Mahfud langsung kita bisa saksikan didukung oleh pimpinan PPATK yang merupakan merupakan pejabat dari lembaga yang paling kompeten untuk menentukan soal-soal ini sehingga undang-undang menyatakan bahwa PPATK memiliki kewenangan untuk menelisik ini indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang jadi saya kira kalau kita apa namanya disuruh memilih data mana yang lebih valid dari dua data yang disampaikan oleh dua menteri di kabinet Pak Jokowi ini tentu saya berpegang kepada data yang disampaikan Pak Mahfud dalam kedukan sebagai ketua komite karena dia mendapat laporan langsung dari kepala PPATK nah yang jadi soal sekarang angka yang angka yang yang disampaikan tidaklah kecil 349 triliun tadi Miss Bakun Saudara Miss Bakun menjelaskan proses yang terjadi terkait dengan soal ini saya tidak memiliki kemampuan untuk memaim secara baik ini paling tidak sederhana angka 349 itu bukanlah angka yang real dari terjadinya tindak pidana pencucian uang karena memang terhadap transaksi atau terhadap uang yang bulat balik itu dihitung beberapa kali tapi kalau kita bisa membangun analogi membangun sebuah apa namanya perandaian andai saja dari 349 itu 20% yang benar artinya ada 70 triliun kejahatan tindak indikasi tindak pidana pencucian yang terjadi di lingkungan kementerian keuangan dan saya kira ini harus dibuat terang benerang kenapa begitu? karena kita tahu bahwa kementerian keuangan adalah hulu dari sistem pengelolaan keuangan negara bisa kita bayangkan tempat dimana keuangan negara dikelola terjadi kebocoran yang begitu besar kita ingat beberapa waktu yang lalu di DPR ini perada Pansus Pansus Senturi untuk sebuah kejahatan yang angkanya jauh dari itu Senturi kalau tidak salah 6,7 triliun atau 7 triliun kurang dari 7 triliun di DPR ini dibuat Pansus walaupun pelaksana air dari Pansus itu masih kontroversial karena dianggap sebagian belum selesai tapi saya kira kerja Pansus itu sudah bisa membuat terang benerang sebagian besar dari polemik dari kontroversi dari spekulasi yang terjadi sekitar kasus Bank Senturi nah dalam soal ini saya kira kita juga punya kewajiban yang sama untuk membuat terang benerang kasus ini hari ini kita bicara potensi terjadinya tindak pidana pencucian uang di lingkungan kementerian keuangan catat itu tindak potensi ya angkanya 3,49 tadi kalau kita membangun anak apa perumpaman 20% atau 10% aja ada 30 triliun lebih ini angka yang luar biasa besar dan saya tidak yakin kalau rapat kita malam hari ini bisa membuat semua hal terkait dengan soal itu menjadi terang benerang saya tidak yakin karena memang ada pihak-pihak yang juga kita perlu minta dan dengar keterangannya terkait dengan soal ini jadi mungkin ini baru rapat awal saja dari sebuah proses penyelesaian akhir dari kasus ini ini rapat awal saja saya sekali lagi saya yakin tidak bisa kita selesaikan malam ini saya mendorong agar ini selesaikan lewat pansus atau atau angket atau apapun lah namanya yang bisa memberikan DPR untuk melihat lebih dalam persoalan ini jadi ini pak pimpinan tolong nanti dimasukkan ke dalam kesimpulan kalau bisa ya bahwa ini harus kita buat terang benerang hari ini kita bicara tentang potensi tindak pidana pencucian uang yang terjadi di kementerian keuangan setelah ini berdasarkan laporan PPATK ada juga indikasi tindak pidana pencucian uang yang terjadi di tempat lain yang TPA nya sudah terang benerang misalnya dari perjudian dalam laporan kemarin ini juga sebuah angka yang tidak kecil dan saya kira juga kita harus bersikap yang sama terhadap soal ini jangan kita apa namanya pilih-pilih mana yang bisa mana yang tidak saya kira semuanya saja saya yakin saya tidak pernah ragu dengan niat Pak Mahfud untuk apa namanya membuat negeri ini paling tidak keluar dari situasi seperti sekarang ini saya mencermati pernyataan Pak Mahfud yang mengatakan bahwa menoleh di kemana saja kita melihat korupsi dan itu benar itu benar benar kita seolah-olah tidak berdaya terhadap terhadap kejahatan itu saya kalau tadi teman-teman mempersoalkan apa kewenangan Pak Mahfud dalam kawasan sebagai ketua komite untuk mengumumkan kepada publik sekalipun Pak Mahfud tadi berargumentasi bahwa itu agregat yang disampaikan itu masih debatable tapi saya melihat sesuatu yang lain dari itu saya sungguhnya melihat bahwa apa yang disampaikan Pak Mahfud itu merupakan refleksi dari keputusasaan beliau pada proses penegakan hukum di negeri ini Pak Mahfud ini bukan orang yang tidak paham hukum profesor hukum beliau beliau ini kalau saya boleh mendeskripsikan sekilas setelah presiden orang nomor 2 di negeri ini ya Pak Mahfud Menteri Menteri Menko Politik Hukum dan Keamanan ini Koordinator Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ini kekuasaannya besar sekali ya tidak ada lagi Menteri yang punya kekuasaan mengkoordinir semua kekuatan negara di bawah satu tangan kecuali di tangan Pak Mahfud ini saya kira setelah Pak Jokowi di negeri ini orang the second man adalah Pak Mahfud ditambah lagi dengan posisi beliau sebagai Ketua Komite TPPU coba lihat anggota TPPU di luar kementerian yang berkoordinasi di bawah Menko Polhukam masuk juga disini Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri kemudian Menteri Kooperasi dan Menteri Perdagangan saya kira Pak Mahfud ini orang yang tepat untuk kita ajak berdiskusi soal-soal penugakan hukum terkait dengan pemberantasan kongrupsi dan saya kira saya kira saya sekali lagi saya tidak pernah ragu dengan niat Pak Mahfud untuk itu cuman kadang-kadang caranya saja yang dirasakan kurang pas gitu saya kira ke depan ini koreksi kita bersama mudah-mudahan apa namanya apa yang menjadi niat Pak Mahfud dan menjadi keinginan kami di Komisi 3 bisa sejalan yakinlah bahwa kami di Komisi 3 sepanjang itu memang untuk tujuan-tujuan perbaikan negeri ini kita support penuh Pak Mahfud tetapi sebaliknya kalau semua yang dilakukan untuk tujuan-tujuan politik sesaat misalnya ya rasanya kami juga tidak tidak takut untuk menghadapinya saya kira itu Pak Mahfud dan teman-teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sepertinya kalau ada yang bertanya dan sudah izin ketua umum masing-masing dan mengusulkan pansus lebih baiknya nanti kita sepakati sama-sama di ruangan ini untuk menseriusi apa yang menjadi keterbukaan oleh Pak Menko Pak Trimet silahkan terima kasih Saudara Pimpinan Saudara Ketua TPPU beserta Kepala PPATK Jampidum dan Pak Kabara Kabara Sekin pergi ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Saya Rahmat Ibrahim saksikan program-program KompasTV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya KompasTV independen terpercaya KompasTV KompasTV KompasTV